Intro Oke guys, sekarang saya sedang bersama Bapak Yugje selaku pengelola di Curug Citambur kita ajak gogol yuk Selamat sore Pak Sore Bu Terima kasih atas waktunya kami di Radar Cianjur mau mengetahui ini Curug Citambur awal mulanya seperti apa, Pak? Nah, kalau Curug Citambur ya sejarah apa realnya gitu? Semuanya aja Semuanya boleh Kita akan pengen tahu Kita berarti berjok ke sejarah dulu ya Sejarah itu ada beberapa versi ya Bu ya Yang pertama versi mitosnya Dulu itu disini katanya tapi katanya ya kan itu mitos yang namanya juga mitos dari mulut ke mulut itu Ada kerajaan Sangyang Tanjung Anginan katanya dulu Si Sang Raja itu kesini setiap hari Sabtu suka mandi di Curug Citambur Terletaknya kerajaan itu ada di desa Simpang Pasir Angin Ada di situ Ada kampung Batu Korsi disitu ada Nah, si Raja tersebut kesini setiap hari Sabtu diiringi oleh para penggawanya memakai kuda Nah, disini kan kecamatannya Pasir Kuda gitu Cirkudanya sambil diiringi dengan musik tamburan kendang tamburan makanya lah disebutlah Curug Citambur itu mitosnya kalau realnya kan ini curug tertinggi sejawa barat ya terus tertinggi ke enam di Indonesia terindah juga di Jawa Barat namun belum tersentuh oleh pemerintah gitu nah realnya ketika air jatuh ke bawah ada musik deburan kayak tambur disebutlah Curug Citambur gitu sejarahnya sejarah sejarah yang realnya kalau dulu itu terdengar sampai beberapa kilometer dari sini terdengar musik tamburan seperti tamburan itu sebutlah Curug Citambur terus ini awal mula dikelola? awal mula dikelola dulu itu 2014 ya kebetulan kami sebetulnya bukan asli penduduk disini 2006 kesini kami dari asal mulainya dari Kabupaten Bandung tetap disini kami dengan teman-teman ada inisiatif untuk mengembangkan wisata ini kan dulunya gak ada yang melirik nih bu terbengkalai disini sampai ilalang pun setinggi tinggi gitu pada tinggi nah kebetulan kami dengan teman-teman bekerjasama untuk dikelola ya Alhamdulillah dari mulai 2014 sampai sekarang dikelola cuman sekarang itu terkendala oleh COVID jadi pengelolaan disini kurang maksimal seperti perawatan dan sebagainya kalau dulu ya Alhamdulillah ketika pengunjungnya maksimal ya pengelolaan juga maksimal terus kami sekarang gak bisa maksimal karena pengunjungnya pun itu gak begitu meledak iya karena ada batasan-batasan sempat ditutup sampai 4 bulan 4 bulan kemarin awal-awal COVID nah sampai sekarang belum maksimal gitu itu penduduk yang datang kesini dari luar apa lokal? nah penduduk dulu 2014, 2015, 2016 75% lokal ya lokal sekitar seputaran Cianjur nah 2017, 2018 sampai 2019 itu penduduk malah terbalik jadi 75% dari luar kota 25% dari lokal gitu saya juga saya juga tahunya dulu curug citabur dari media sosial sekarang saya bisa merasakan sendiri indahnya curug untuk sekarang setelah COVID berapa banyak sekarang itu 70% bu hilang 70% dari dulu sampai sekarang contoh kemarin kan Idol Fitri masih ada momen PSBB juga ya jadi gak begitu meledak kalau dulu itu sampai sehari itu sampai 1000 sehari sampai 1000 kalau musik walau weekend gitu kalau sekarang boro-boro 1000 100 juga susah kadang gitu terus sekarang ini harapan Bapak nih ya harapan kami disini tolonglah untuk ke pemerintahannya dilirik kembali gimana caranya supaya curug citabur wisata curug citabur itu lebih berkembang kembali terus pengeluhannya mohon dibantu aja bu itu itu utamanya dibantu dari pemerintah kalau di lapangan insya Allah kami bergerak dengan teman-teman semaksimal mungkin iya oke lah oh terima kasih oke apa baik terima kasih untuk waktunya kita sudah tahu tentang curug citabur dan kita mau minta izin mau berkeliling disini boleh 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 mangga 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 sambil dipromosikan biar citabur itu makin juara amin oke guys jangan lupa like dan subscribe curug citabur dan sampai jumpa sampai jumpa di video Terima kasih.